Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Birperi Mas Ali 8. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menyaksikan serial ini. Ayah Senep, Samet, langsung menjadi ramah kepada Vigen Gileci dan menyuruh Senep untuk mengundang Vigen masuk ke rumah. Senep berkata kepada ayahnya Samet kalau Samet tidak pernah menerima tamu di rumah. Senep juga berkata kepada Vigen tidak ada yang perlu dipicarakan. Mary minta agar Senep mau mendengarkan Vigen selama 5 menit saja demi Mary. Mary memberikan data Senep kepada Vigen sehingga Vigen mengenal Phyllis dan memberikan hadiah kepada Sudenas, anak Phyllis. Vigen ingin bicara dengan Senep saja sendirian tanpa Samet. Vigen berkata ia dan Senep dapat saling menolong karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu berdamai dengan keluarga Koksal. Ayah Vigen bermusuhan dengan Hamid. Vigen tidak bisa melawan ayahnya. Tapi sekarang ayahnya sudah meninggal dunia. Senep berkata keluarga Koksal tidak mau melihat Senep sekarang ini. Senep hanya punya kesempatan sedikit saja dan tidak mau kesempatan itu hilang gara-gara bekerja sama dengan Vigen. Mary berkata dengan gemas kalau Vigen memberikan Senep kesempatan untuk mendamaikan Vigen dengan keluarga Koksal. Mengapa Senep tidak mengerti juga? Senep menerima telepon dari Onur, tapi Onur mengiranya ia menelpon Muge asistennya. Senep bilang ia ingin menelpon Onur, tapi tidak mempunyai keberanian. Onur ingin bertemu Senep dan mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu. Setelah bertemu, Onur berkata, ia tidak tahu mengapa ia datang kesini bertemu Senep. Senep berkata, ketika Safer memanggil Senep untuk makan malam dengan keluarga Hamid, Senep berpikir Safer akan mempermalukannya di depan semua orang. Ketika Safer meminangnya, Senep juga kaget. Safer mengerti Senep setelah tahu kondisi kehidupan Senep. Senep yakin kalau Onur tidak mencintai Vigen, Senep hanya sekali cemburu kepada Vigen. Senep cemburu ketika Onur memegang tangan Vigen dengan erat setelah terbongkar kedok Vigen. Ketika Safer orang pertama yang memegang tangan Senep melihat semua kekurangan Senep, Senep memberikan tangannya kepada Safer. Safer ingin mengenal Senep meskipun tahu Senep tidak mencintai Safer. Onur pergi meninggalkan Senep setelah mendapat telepon dari Ferdi, asisten Hamid. Senep pergi mengunjungi Merih di restoran milik Umid. Merih berkata, Alp meminta tolong kepadanya. Umid perlu bantuan. Umid curhat. Bila Hamid sudah selesai menyelesaikan kasus Safer, Hamid akan ikut campur lagi dengan urusan Umid. Umid juga tidak mampu membayar Senep. Senep berkata ia akan melakukan yang terbaik buat Umid. Senep, Merih, dan Alp kaget melihat berita Safer dibawa ke kantor polisi. Onur datang ke restoran Umid dan melihat Senep ada di restoran. Onur berkata, tamunya akan datang setengah jam lagi. Onur bertanya mengenai Alp kepada Senep. Senep berkata, Alp tidak menipu Umid. Sebaliknya, Alp mencoba menolong Umid. Onur bilang, Alp jangan pernah berpikir akan bersama dengan Umid. Senep tidak tahu kalau Alp berpikir seperti itu. Apakah karena Alp tidak mempunyai uang? Onur mengatakan, karena Alp tidak jujur kepada Umid. Senep menjelaskan, Onur harus percaya kepada orang itu dulu dan tahu keadaan orang itu. Baru nanti orang itu akan jujur kepada Onur. Onur bilang, Senep jangan pernah berpikir menyalahkan Onur. Onur berkata kepada Om Umid, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menemukan Tuglul. Kalau tidak menemukan Tuglul, tidak bisa menyelamatkan Safer. Tuglul terbang ke Belarus milik Kileci. Senep bilang, sekarang Kileci dipimpin oleh seorang wanita bernama Vigen Kileci. Dan Vigen Kileci tampaknya orang yang sangat pengertian. Seharusnya Onur menghubungi Vigen Kileci. Onur mengunjungi Safer di penjara. Onur minta tolong kepada Safer untuk menemukan teman Safer, Tuglul. Kalau tidak, Safer akan dipenjara terus dan perusahaan akan bangkrut. Safer lebih baik mati daripada menunggu bantuan dari Onur. Safer bertanya, apakah Onur pergi kepada Senep? Apakah Onur mengikuti Senep? Safer bilang Onur memandang pacar adiknya sendiri. Onur langsung memukul Safer karena tersinggung. Mendengar perkataan Safer. Safer balas memukul Onur. Onur bilang, ia mencintai Senep. Safer mengusir Onur keluar. Sesampainya di rumah, Senep diceritakan oleh Filis. Kalau ayahnya Demo di depan rumah Hamid. Berdiri di depan, berteriak. Lalu kena semprotan gas air mata. Filis bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak mempunyai uang sepeserpun. Tiba-tiba, Senep menerima telepon dari Mary. Yang mengabarkan kalau Safer terluka di penjara, ditusuk oleh Argon. Sekarang Safer sedang di operasi. Mary, Umid, dan Alp menuju rumah sakit. Harika melihat Senep di rumah sakit. Langsung marah dan menuduh Senep lah yang menjadi penyebab. Senep dijambak rambutnya oleh Harika. Umid menjelaskan kalau Safer adalah anak kesayangan ibunya. Senep menyarankan agar Umid jangan meninggalkan Harika sendirian. Senep berkata kepada Onur kalau Safer setelah operasi akan kembali lagi ke penjara. Tidak aman bagi Safer di penjara. Tiba-tiba Onur mendapat telepon dari Verdi kalau operasi Safer berhasil baik. Senep memegang lengan Onur dan mengucapkan semoga Safer cepat sembuh. Akhirnya Senep menelpon Vigen Kileci. Mengatakan Senep akan menolong Vigen tapi dengan satu syarat. Besok paginya Senep pergi ke rumah sakit dan bertemu Onur. Senep berkata ia akan menemukan partner Safer yang kabur, Tuglur. Senep ingin memperbaiki kesalahannya dan tidak ada maksud apa-apa. Bahaya bagi Safer ada di dalam penjara. Jika sesuatu terjadi pada Safer, Senep tidak dapat hidup dengan tenang. Senep tidak tahu mengapa keluarga Koksal bermusuhan dengan keluarga Kileci. Apakah permusuhan itu lebih penting daripada hidup Safer? Vigen mengatakan perselisihan itu antara ayah Vigen dengan Hamid. Dan sekarang ayah Vigen sudah meninggal dunia. Onur bertanya apakah Safer begitu penting buat Senep. Senep bilang Safer adalah adik Onur, bagian dari keluarga Hamid. Senep tidak mau menyakiti Onur lagi. Senep ingin membuat semuanya menjadi baik. Onur dan Senep minta izin kepada Hamid untuk mencari Tuglur. Hamid bertanya siapa yang menjadi sponsor. Onur berbohong dengan mengatakan perusahaan pencari bakat. Onur mengatakan mereka tidak bisa mengirim Safer kembali ke penjara. Sampai Safer sembuh, mereka perlu menemukan Tuglur. Lebih baik mengambil kesempatan ini, Onur dan Senep terbang ke Belarus. Setiba di hotel, Senep mengatakan ketika ia bekerja ada pembicara dari Rusia. Jadi Senep belajar bahasa Inggris dan Rusia. Onur kagum kepada Senep. Senep mengobati tangan Onur yang terluka akibat pisau ketika Onur mengupas apel. Onur bertanya apakah Senep akan memperhatikan Onur jika ia bukan keluarga Koksal. Senep mengatakan jika Senep tidak ada, maka Melis juga tidak akan ada. Senep sekarang hanya tahu satu hal. Mata Senep selalu melihat Onur. Bahkan jika Onur adalah tetangganya, Senep hanya menginginkan Onur. Onur langsung mencium bibir Senep dan Onur hanya ingin Senep. Onur dan Senep saling berciuman lagi di kamar hotel itu. Keesokan harinya, Onur menatap Senep yang tidur di sampingnya. Senep berkata betapa bahagianya dapat bangun tidur bersama Onur. Onur dan Senep tersenyum bahagia. Mereka saling jatuh cinta. Onur merangkul Senep seakan tidak mau lepas. Mulai sekarang Onur dan Senep bersama sebagai sepasang kekasih. Onur dan Senep menemui orang yang akan membantunya menemukan Tuglul. Tak lama kemudian Tuglul tertangkap. Begitu melihat Tuglul, Onur langsung emosi dan memukul Tuglul. Hamid mengadakan konferensi pers yang memberitahu kalau perusahaan Hamid tidak ada hubungannya dengan Victor Kripto. Orang yang bersalah dan harus bertanggung jawab adalah Tuglul Aslan. Hamid mendapat berita dari Neslihan kalau Argon mati keracunan di dalam penjara. Neslihan berkata kepada Fuad kalau mereka berdua telah membunuh Argon. Fuad menenangkan Neslihan karena Argon hampir membunuh Safer. Senep memeluk Merih mengajaknya untuk ke rumah yang akan Senep tempati lagi. Senep datang ke rumah Hamid disambut umit yang memeluk dan menciumnya. Harika juga memeluk Senep sebagai ucapan selamat datang dan mengucapkan terima kasih kepada Senep karena telah menyelamatkan Safer. Hamid bertanya kepada Verdi mengapa Figen Kileci menelponnya. Figen menyatakan penyesalannya. Hamid bilang ia akan segera tahu apa yang diinginkan Figen Kileci. Figen Kileci teringat ketika bayinya dibawa pergi secara paksa. Jika saja Hamid tidak memberitahu berita tersebut, ayah Figen pasti tidak akan kembali ke politik dan anak Figen pasti ada di sini. Sekarang Figen tidak tahu di mana anaknya berada. Tidak ada jejak di mana anaknya. Ayah Figen tidak membiarkan Figen untuk mencari anaknya. Figen tidak dapat melakukan apapun karena ayahnya. Sekarang waktunya untuk memenuhi sumpahnya. Untuk mengambil Onur dari tangan Hamid. Hamid akan melihat Onur mati di tangan Hamid sendiri. Mary memberitahu agar Figen tidak menyakiti Onur atau Senep. Jika Figen menghianati Mary, maka Mary akan merusak rencana Figen. Figen pura-pura berjanji hanya ada satu orang yang akan disakiti, yaitu Hamid Koksal. Mary dan Figen berjabat tangan tanda setuju untuk mewujudkan rencana Figen menyakiti Hamid. Onur memegang tangan Senep dan memberitahu Hamid pada saat makan malam kalau ia dan Senep akan menikah. Hamid dan Harika terkejut mendengarnya. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.